assalamualaikum mas bro kali ini saya membuat peluru passer dari ruci motor ya jadi jadi motor tapi yang lebih kecil mas bro ini peluru passer yang beli online ini panjangnya 15-14 cm perusahaan ini berat mas bro jadi saya mau buat yang ini bahan-bahannya adalah mas bro kita membutuhkan tiga jari motor karena kita membutuhkan ini mas bro sebuah lem g dan juga benang PE jadi langkah kedua adalah masukkan ini ke bagian ini mas bro ya full karena ini pakai dua mas bro kurang ini buat ruidnya mas bro di bagian depan ya sudah cukup lalu kita kasih lem g dulu mas bro lem korea ya kalau kata saya ini lem g oke setelah itu masukkan yang ini mas bro jangan lupa di lem korea juga nah ini mas bro sudah sudah saya grenda karena saya tidak mempunyai punya karena saya tidak punya gerenda gerenda potong mas bro tapi gerenda plus besi ya seperti ini jadinya kasar mas bro hasilnya sekarang selanjutnya kita buat ruid di sebelah sini mas bro ya untuk pengait benang PE nya nanti ke kita masuk ke tabelnya di sebelah sini oke bro ini ruidnya coba kita tes apakah bisa nyangkut atau kurang kurang kayaknya bro kayaknya segini cukup ya tapi ini kurang bagus ya bro ya jadi kalau mas bro-mas bro mau buat ya kita dibagusin ya ini cuma contoh aja bro lanjut tahap berikutnya kita buat eh pendola di belakangnya ya menggunakan ini juga menggunakan ini juga bro nah tapi sebelumnya kita kasih benang PE dulu untuk nanti pengikat pengikat benang PE nya disini ya jangan langsung dipaten dulu disini pakai benang PE kecil-kecil saja kita masukkan di bagian sini ya ini jangan sampai keliru sebelumnya ini kasih kayak ini dulu bro ya ini bisa nanti bisa buat pendolan juga kalau putus nah buat pengikat juga nanti kalau putus atau sebelumnya kita sebelum di lem G sebelum dimasukkan kita harus amplas dulu pertujuan ini agar awet bro ya agar nggak licin nanti lem G nya di amplas biar kasar setelah itu seperti ini ya oke kita kasih lem G di bagian sini ya ya lalu kita masukkan waduh seperti ini bro waduh 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 harus dikecilkan ini menyesuaikan kebutuhan trigger nya saja lalu di bagian ini di gerenda mas bro penolanya ini menyesuaikan kebutuhan trigger nya jadi seberapa besar lubang trigger nya jadi ini di gerenda trigger saya itu menyelesaikan ini jadi saya itu menyelesaikan dengan ini mas bro ya jangan lupa untuk di lem dia lagi mas bro agar lebih kuat karena barusan sudah di gerenda sip mantap insyaallah ini aman mas bro ya kalau mas bro ingin lebih aman lagi saya punya cara ini cara yang cepat ya pakai lem besi mas bro nah jadi setelah pas mau masukin ini dan ini nah yang menurut saya yang harus aman itu di sebelah sini mas bro ya ini masih kasar ya karena saya tidak menggunakan gerenda amplas hampir 12 ya 11 setengah saya sebenarnya mau buat 11 cm karena ini tadi tidak masuk ya saya lambat masukin ini karena lem g nya keburu kering jadi ini lebih dari 11 cm ini ringan mas bro jadi langsung saja kita coba oke mas bro langsung saja kita coba ya oke ini ini perampakan ini perampakan nah peluru ini lebih cepat daripada peluru yang saya beli di online ini ini mas bro karena ini lebih berat sebenarnya ada yang lebih kecil mas bro 9 cm ya di online nah daripada beli lagi saya mending buat 11 cm dari ruji motor yang kecil seperti ini ya ini ruiz nya kurang dalam mas bro kurang kurang kesini karena ini saya tidak punya gerenda potong mata gerenda potong jadi saya pakai kikir dan hasilnya ini mas bro kurang dalam ini juga kurang bagus ini juga kurang bagus saya belakang ini ya ini lumayan kuat kalau ingin lebih kuat lagi harus pakai lem besi ya maka akan lebih kuat lagi mas bro ini cepat melesat daripada ini ini berat mas bro sip mantap sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe jika mas bro suka dengan video ini ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh